Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 28 Mendengar pemuda itu berdoa agar dirinya menikah dengan Seng Tiawoko, Giyokyan sangat senang, ia menjadi tidak tega pula menyaksikan pemuda baik hati itu akan dibunuh orang, maka dengan sedih ia berkata, Tuan Kongcu, Budi pertolonganmu, aku ong Giyokyan takkan lupa untuk selamanya, sebaliknya T.O. Anki memang sudah nekat, ia pikir daripada nanti menyaksikan engkau di persunting Piawokomu, lebih baik sekarang juga aku mati di hadapanmu saja. Maka perlahan ia mulai melangkah ke bawah loteng, sebelum itu ia masih sempat menoleh sekejap dan tersenyum kepada Giyokyan. Diam-diam dadis itu merasa heran, sebentar lagi jiwanya akan melayang, tapi pemuda itu masih bisa tertawa. Setelah berada di lantai bawah, Tuan Kim melotot kepada Lian Cong dan menegur, nah, aku sudah turun sekarang. Li Chiang Kun, katanya engkau sudah pasti akan membunuh aku, silakan turun tangan. Lekas sambil berkata ia terus melangkah maju pula, langkahnya itu bukan lain adalah lengpo-wipo. Tanpa bicara lagi segera Lian Cong putar goloknya dan membacok tiga kali beruntun-runtun. Setiap kali tidak sama ilmu goloknya. Tapi langkah Tuan Ki itu benar-benar ajaib dan aneh sekali perubahannya, beberapa kali Lian Cong hendak mengurungnya dengan tipu ilmu goloknya yang berganti-ganti itu, tapi entah mengapa pemuda itu dapat lolos keluar. Melihat sekali ini Tuan Ki dapat bertahan dengan baik, diam-diam Giyokyan merasa lega, ia harap pemuda itu mendadak dapat mengeluarkan serangan aneh untuk merobohkan lawannya. Diam-diam Tuan Ki juga sedang berusaha mengerahkan tenaga dalam dengan maksud menyalurkan ke ujung jari, tapi hawa murni itu selalu mogok di tengah jalan, kalau sampai tangan entah mengapal lantas menyurut kembali. Maklum, ia memang tidak pernah belajar silat sehingga tidak mudah melancarkan hawa murni. Untunglah Leng Poh Wipoh cukup hebat, pula sudah sangat hafal, betapapun cepat Lian Cong menyerang, selalu luput mengenai sasarannya. Tadi Lian Cong sendiri sudah menyaksikan Kher, Tuan Ki membinasakan jago-jago sehi, kini miliar pemuda itu bertuding-tuding pula entah sedang main sulap apa, diam-diam ia merinding jangan-jangan pemuda itu mahir ilmu sihir. Segera ia ambil keputusan harus berusaha membunuhnya lebih dulu sebelum pemuda itu sempat mengeluarkan ilmu sihirnya. Tapi apa gaya, serangan selalu mengenai tempat kosong. Dasar pikiran Lian Cong memang cerdas, dengan cepat ia mendapat akal, mendadak ia membalik tangan dan menghantam roda air hingga sayap roda sempal, segera ia sambar sempalan kayu terus dilemparkan ke kaki Tuan Ki. Tapi langkah pemuda itu cepat sekali, sudah tentu timpukan itu tidak kena. Namun Lian Cong terus menghantam dan memukul serabutan hingga segala alat perabot di dalam ruangan seperti tenggok, tampah, dan sebagainya berjungkir balik tersampuk ke tepi kaki Tuan Ki. Ruangan itu memang sudah penuh menggeletak belasan mayat, ditambah lagi alat-alat perabot itu, sudah tentu tiada tempat luang lagi bagi kaki Tuan Ki, setiap tindakannya tentu tersenggol atau kesandung sesuatu benda di lantai itu. Namun Tuan Ki tahu keadaan sangat berbahaya, bila lambat sedikit saja langkahnya pasti jiwa bisa melayang. Maka ia menjadi nekat, ia tidak memandang ke lantai dan tetap menurutkan ilmu langkah ajaib itu, tetap mengisar Kian kemari dengan cepat walaupun terkadang mesti naik turun karena kakinya menginjak sesuatu, entah mayat, entah bakul, dan entah apa lagi, semuanya tak dipedulikannya. Rupanya Giyokyan juga tahu gelagat jelek, segera ia berseru, Tuan Kongcu, lekas lari keluar pintu dan menyelamatkan diri sendiri saja, kalau melawan lebih lama lagi tentu jiwamu berbahaya, biarlah, kecuali dia dapat membunuh aku, kalau tidak, asal aku masih bisa bernepas, pasti akan kubelah keselamatan nona, sahut Tuan Ki. Hektometer, kau tidak bercusil musilat, tapi ternyata seorang sok baik hati dan berbudi, begitu mendalam kasih sayangmu kepada nona ong, H.E.J.O.I.E. An Cong. Bukan, bukan demikian Tuan Ki menirukan lagu Pao Sam Sian Seng. Nona ong adalah manusia dewata, sebaliknya aku cuma seorang biasa saja, mana aku berani bicara tentang kasih dan budi? Soalnya nona ong mau menghargai aku dan sudi ikut aku keluar untuk mencari piyaukonya, dengan sendirinya aku harus membalas penghargaannya kepadaku ini. Oh, jadi dia ikut kau keluar dengan tujuan ingin mencari piyaukonya si Bu Yung Kong Chu, jika begitu, hakikatnya dalam. Hatinya tidak pernah terlintas orang macamu ini, tapi kau sendiri yang melamun seperti kata berbuduk mengintikan bidadari. Ha ha, ha ha ha, sungguh menggelikan tapi Tuan Ki tidak gusar, sebaliknya menjawab dengan sungguh-sungguh, perumpamaan itu memang sangat tepat. Ongkoh Nio memang benar laksana bidadari. Cuma kata buduk seperti aku ini juga lain daripada yang lain, asal dapat memandang beberapa kejap kepada Seng Bidadari rasanya sudah puas dan tiada pikiran lain lagi, mendengar pemuda itu mengaku dirinya seperti kata buduk yang lain daripada yang lain, Lian Cong bertambah gelih hingga tertawa terbahak-bahak. Anehnya, biarpun begitu kerasia tertawa, tapi kulit daging air mukanya itu tetap kaku tanpa perasaan. Tuan Ki sudah pernah melihat orang aneh seperti Ye An King Tai Chu, tanpa gerak bibir, tapi bisa bicara. Maka air muka Lian Cong yang aneh itu tidak membuatnya heran. Katanya malah, kalau bicara tentang air muka kaku tanpa perasaan, kau masih selisih jauh kalau dibandingkan Ye An King Tai Chu, untuk menjadi muridnya mungkin juga belum sesuai, siapa itu Ye An King Tai Chu. Tidak pernah ku dengar, tanya Lian Cong. Dia adalah tokoh terkemuka negeri Te Aili, ilmu silatmu jauh di bawahnya, sahut Tuan Ki. Padahal mengenai tinggi rendahnya ilmu silat orang lain, hakikatnya sama sekali Tuan Ki tak dapat memegahkan, tapi ia sengaja mengucapkan kata-kata yang menilai rendah lawannya, ia pikir daripada mati konyol, paling tidak aku sudah balas mengolok-olok lebih dulu. Maka Lian Cong menjengek, hektometer, betapa tinggi atau rendah ilmu silatku, masakah bocah seperti dirimu mampu menjajaki? Sembari berkata, ia putar goloknya semakin kencang. Sudah tentu sejak semula Tuan Ki tidak tahu betapa tinggi kepandaian lawan itu. Tapi bagi Giyok Yan, semakin dilihat semakin khawatir. Pikir gadis itu, kepintaran orang ini boleh dikatakan sangat luas dan hampir memadai kepintaranku, apalagi lewekangnya sangat tinggi pula, sungguh tidak nyana di negeri sehi terdapat seorang tokoh pilihan seperti ini dan aku justru kepergok di sini, sedangkan Piyoko tiada di sini hingga tidak ada yang mampu melindungi keselamatanku, hanya seorang pelajar tolol yang terus main kucing-kucingan dengan dia. Ai, nasibku benar-benar teramat buruk, pada saat lain, ketika dilihatnya Tuan Ki agak sempoyongan, keadaan cukup berbahaya, tanpa terasa timbul juga rasa kasih sayangnya, segera ia berseru, Tuan Kong Chu, lekas lari keluar pintu, bertempur di luar sana juga boleh, Tidak, sahut Tuan Ki, engkau tak dapat bergerak, kalau tinggal sendirian di sini, betapapun aku merasa khawatir. Apalagi, mayat berserahkan sekian banyak di sini, tentu engkau akan merasa seram, maka lebih baik aku tinggal di sini untuk mengawanimu saja, diam-diam Giyok yang tidak habis gegetun akan ketolol-tololan pemuda pelajar itu, mana jiwa sendiri terancam maut masih dapat pusingkan orang lain takut pada mayat segala. Dalam pada itu beberapa kali Tuan Ki kesandung dan keserimpet, golok musuh terkadang menyambar lewat di atas kepalanya, cuma selisih satu dua senti jauhnya, keruan pemuda itu ketakutan setengah mati, berulang timbul pikiran, Wah, celaka, kalau buah kepalaku ini tertebas separuh, tentu aku tak bisa hidup lagi. Seorang laki-laki harus bisa mulur mengkeret, berani menang dan berani kalah, demi nona ong, biarlah aku berlutut dan minta ampun padanya saja, namun demikian pikirnya, toh tetap enggan diucapkannya. Hektomekar, kulihat engkau pasti ketakutan setengah mati dan ingin lari terbirik-birik, demikian Lee An Cong mengejek. Mati adalah urusan maha penting setiap orang, siapa yang tidak takut mati sahut Tuan Ki. Tentang lari sih memang ada maksudku, namun aku tak dapat melarikan diri, sebab apa tanya Yan Cong. Sudahlah, tidak perlu banyak omong, ujar Tuan Ki. Akanku hitung satu sampai sepuluh, bila engkau tak dapat membunuh aku, terpaksa aku tak mau mengiringimu lagi, dan tanpa menunggu jawaban apakah Lee An Cong setuju atau tidak. Terus saja ia mulai menghitung, satu, dua, tiga, apakah sudah gila ujar Lee An Cong. Tapi Tuan Ki masih terus menghitung, empat, lima, enam, hahaha, masakah di dunia ini ada orang tolol semacam kau, sungguh bikin malu kaum persilatan saja, seru Lee An Cong dengan terbahak-bahak. berbareng goloknya susul menyusul membabat ke kanan dan menembas ke kiri. Namun dengan cepat Tuan Ki menggeser Kian kemari sambil mulut menghitung makin cepat mengikuti gaya serangan lawan, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, tiga belas, sudah, sudah, sudah lebih dari sepuluh kali dan kau tetap tidak mampu membunuh aku, huh, engkau sungguh tidak kenal malu, masakah tidak mau mengaku kalah, hah sungguh geli dan mendongkol Lian Cong melihat kelakuan Tuan Ki itu. Dikatakan tolol, toh pemuda itu tidak tolol, bilang dia pintar, nyatanya juga tidak pintar, benar-benar seorang aneh yang tidak pernah diketemukannya. Kalau sampai terlibat lebih lama, entah bagaimana akhirnya nanti, jangan-jangan sedikit lengah awak sendiri akan terjungkal malah di bawah ilmu esihirnya, demikian pikiran Lian Cong. Dasar dia memang seorang yang sangat cerdik, ia tahu Tuan Ki sangat memerhatikan keselamatan Giyok Yan, tiba-tiba ia mendapat akal, ia menungat ke atas loteng dan berteriak, hah, bagus, boleh kalian bunuh dulu nona itu, lalu turun kemari dan membantu padaku keruan Tuan Ki kaget, disangkanya benar-benar ada musuh naik ke atas loteng dan jiwa Giyok Yan sedang terancam tanpa pikir lagi ia terus menengadah ke loteng. Dan karena sedikit meleng itulah, kesempatan itu digunakan Lian Cong untuk mengayun kakinya, sekali tendang ia bikin Tuan Ki terjungkal, menyusul goloknya lantas mengancam leher pemuda itu sambil sebelah kaki menginjak pada dadanya. Tuan Ki masih bermaksud tangkat jarinya untuk menutup, tapi sedikit Lian Cong tahan goloknya, segera matu golok melekuk beberapa milik leher Tuan Ki. Jangan bergerak, sekali bergerak, segera kupotong kepalamu ancam Lian Cong. Dalam pada itu Tuan Ki telah melihat jelas bahwa di atas loteng sebenarnya tiada musuh. Hatinya menjadi lega, katanya dengan tertawa, ah, kiranya engkau cuma menggertak saja menyusul ia menyambung pula dengan gegetun, ai, sayang, sungguh sayang-sayang apa tanya Lian Cong. Jika aku mati di tangan jago silat kelas satu seperti dirimu, sebenarnya masih cukup berharga bagiku, sahut Toh An Ki. Siapanya naeng kau tidak mampu menangkan aku dengan ilmu silat, lalu menglicik dan menipu, perbuatan rendah dan memalukan ini sungguh membuat aku mati penasaran, jika kau merasa penasaran, nanti boleh kau mengadu pada Giam Loong, Raja Akhirat, saja, ujar Lian Cong. Tahan dulu, Lici yang kun, tiba-tiba Giyok yang berseru. Ada apa tanya Lian Cong? Jika engkau membunuh dia, kecuali aku dibunuh pula, kalau tidak, pada suatu hari aku pasti akan membunuhmu juga untuk membalas sakit hati T.O. An Kong Cu, kata Giyok Yan. Lian Cong melengat. Bukankah engkau telah mengatakan T.O. Komu yang akan membunuh aku? Tanyanya. Ilmu silat T.O. Koku belum tentu bisa menangkan engkau, sebaliknya aku pasti dapat, sahut Giyok Yan. Hektometer, apa dasar perhitunganmu jengat Giyok Yan Cong? Sudah setian banyak tipu seranganmu, tapi ternyata juga cuma sekian saja, terang apa yang kau ketahui dan pelajari belum ada separuhnya dari apa yang ku ketahui, demikian sahut si gadis. Buktinya caramu menyerang T.O. An Kong Cu sudah banyak lubang kelemahannya, menurut perhitunganku, dengan mudah mestinya T.O. An Kong Cu dapat kau bunuh, tapi ilmu golok yang kau keluarkan selalu salah. Padahal ada juga ilmu golok dari kalangan C.O. Kau, agama T.O. yang dapat kau gunakan. Tapi nyatanya engkau tidak tahu atau mungkin sama sekali asing dalam hal ilmu silat golongan T.O. Kau, huh, sombong benar kau, sahut Lian Cong dengan ragu. Engkau bersedia membalaskan sakit hati T.O. An Kong Cu, apakah karena cintamu kepadanya sudah terlalu mendalam muka Giyok Yan menjadi merah, sahutnya mendalam apa? Hakikatnya tiada istilah cinta antara diriku dengan dia. Soalnya karena dia mati untukku, dengan sendirinya aku harus membalaskan sakit hatinya, ternyata Lian Cong tidak menjawabnya lagi, tapi hanya tertawa dingin, tiba-tiba ia merogoh keluar sebuah botol porselen kecil dan dilemparkan ke atas badan T.O. An Qi, lalu ia simpan kembali goloknya, sekali lompat, cepat ia melompat keluar pintu. Maka terdengarlah suara kuda meringkik, menyusul kuda dilarikan, makin lama makin jauh. Segera T.O. An Qi merangkak bangun, ia merabah lehernya yang masih kesakitan bekas di ancam golok musuh tadi, ia merasa seperti habis sadar dari mimpi buruk saja. Begitu pula Giyok Yan juga tidak menduga akan kejadian itu, untuk sejenak mereka hanya saling pandang dengan bingung dan bergirang pula. Hi, dia sudah pergi, kata T.O. An Qi selang setian lama dan dibalas Giyok Yan dengan mengangguk. Bagus, bagus. Ternyata aku tidak jadi dibunuh olehnya seru T.O. An Qi pula. Nona Ong, nyata pengetahuan ilmu silatmu jauh di atasnya, makanya diajari padamu, bukan begitu soalnya, kalau tadi dah membunuhmu, lalu aku pun dibunuhnya pula, bukankah segala urusan sudah beres ujar Giyok Yan. Eh, M, benar juga, kata T.O. An Qi sambil garuk-garuk kepala dengan bingung. Tapi, tapi, mungkin dia kesengsem kepada kecantikanmu bagai bidadari, makanya tidak berani membunuh engkau, diam-diam Giyok Yan geli karena pelajar T.O. Lol itu memandangnya seakan-akan bidadari dari kahyangan, tapi senang juga hatinya oleh pujian itu. Melihat gadis itu tidak bersuara, air mukanya merah jengah, keruan T.O. An Qi kegirangan dan melangkah maju. Tiba-tiba terdengar suara nyaring jatuhnya sesuatu benda, kiranya botol porselen yang ditinggalkan Liye An Cong tadi. Cepat T.O. An Qi pungut botol itu, ia lihat di atas botol itu tertulis keterangan, bila terkena kabut wangi bunga merah, ciumlah botol ini dan segera punah, sungguh girang T.O. An Qi tidak kepalang, serunya segera, hi, inilah obat penawarnya, inilah obat penawar dan segera ia membuka tutup botol itu dan menciumnya, tapi seketika kepalanya pusing dan mati berkunang-kunang. Hampir saja ia jatuh kelengar oleh bau bacini si botol itu. Cepat ia tutup kembali botol itu dan berteriak-teriak, wah, tertipu. Baunya tidak kepalang coba kulihat, boleh jadi racun menyerang racun akan membawa khasiat di luar dugaan, ujar Giyok Yan. Segera T.O. An Qi mengangsurkan botol itu dan berkata, tapi baunya terlalu bacin, apakah engkau tahan biarlah ku coba dulu, ujar si gadis. T.O. An Qi mengiakan dan membuka tutup botol itu serta diangkat ke depan hidung si nona. Ketika Giyok Yan mencium sekali isi botol itu, seketika berteriak, A.I., benar-benar sangat bacin, nah, kau percaya sekarang ujar T.O. An Qi. Boleh coba mengendus sekali lagi jika engkau masih tidak percaya, namun Giyok Yan rupanya sudah kapok, ia melengos sambil pencet hidung dan berkata, A.I., bacinnya tidak hilang-hilang, biar bagaimanapun aku tidak mau lagi mencium barang bau begini, ha, tanganku, tanganku sudah dapat bergerak demikian teriaknya ketika tanpa terasa ia dapat mengangkat tangannya untuk memegang hidung sendiri. Padahal sebesar itu, untuk membetulkan baju saja rasanya tidak kuat. Saking girangnya terus saja ia rebut botol itu dari tangan T.O. An Qi dan menciumnya berulang-ulang dengan keras-keras, sekarang ia tidak takut bau bacin lagi, ia tahu semakin busuk bau obat itu, semakin manjur pula hasyatnya. Maka sebentar saja badan yang tadinya lemas lunglai telah pulih kembali. Lalu katanya kepada T.O. An Qi, turunlah kau, aku hendak ganti pakaian, T.O. An Qi mengiakan dan cepat melangkah turun ke bawah loteng. Ketika dilihatnya mayat bergelimpangan memenuhi ruangan, tanpa terasa timbul rasa menyesalnya. Dengan kesima ia berdiri terpaku di es itu. Setelah salin baju, perlahan giyok yang turun juga ke bawah. Ia heran melihat T.O. An Qi berdiri termangu-mangu di situ, segera tegurnya, Hi, apa yang sedang kau pikirkan? Aku merasa menyesal dan terharu karena telah membunuh orang sebanyak ini, sahut T.O. An Qi. T.O. An Kongcu, menurut pendapatmu, sebab apa jago sehisili itu memberikan obat penawar ini kepada ku tanya giyok yang tiba-tiba. Tentang ini, ini aku tidak tahu, ah, tahulah aku, sebab, sebab, ehm, entahlah, sebenarnya T.O. An Qi hendak berkata, sebab dia suka padamu, tapi urung diucapkannya. T.O. An Kongcu, kata giyok yang pula, tempat ini masih berbahaya, kita harus lekas pergi dari sini. Tapi kita harus pergi kemana meski Nona itu serba tahu mengenai segala aliran ilmu esilat, tapi pengalamannya di luar rumah sedikit pun tidak punya. Sebenarnya ia sangat ingin pergi mencari Seng Tiawoko, cuma tidak enak untuk berkata terus terang. Sebaliknya T.O. An Qi meski seorang suta icu, pelajar tolol, tapi ia cukup paham apa yang dipikirkan si gadis. Maka sengaja balas tanya, habis kau ingin pergi kemana aku, aku, sahut giyok yang dengan muka merah sambil memainkan botol porselen yang masih dipegangnya itu, dan sejenak kemudian baru ia menyambung, ku kira para pahlawan dan kesatria keipang juga terkena racun angho ahi yang hu, kabut wangi bunga merah. Kalau Piawoko ku berada di es ini, dia tentu dapat membantu membawakan obat penawar ini kepada mereka. Pula acu dan apik mungkin juga tertawan musuh, maka, maka, sebenarnya ia hendak mengajak T.O. An Qi mencari Piawoko dulu, kemudian mencari akal untuk menolong mereka. Siapa duga T.O. An Qi terus berjingkrak sambil berseru, hai, benar, nona acu dan apik ada kesulitan, kita harus lekas-lekas menolong mereka walaupun agak kecewa karena bukan itu yang dipikirkan, namun terpaksa giyok yang mengiakan. Dan bagaimana dengan mayat sebanyak ini, apakah tidak perlu aku mengubur mereka dahulu tanya T.O. An Qi. Kenapa mesti susah-susah, nyalakan api dan bakar saja rumah ini, kan beres segalanya ujar si gadis. Tapi, tapi, sebenarnya T.O. An Qi tidak tega, apalagi mesti mengorbankan rumah gilingan penduduk itu. Namun jalan lain memang tiada lagi, terpaksa ia membuat lelatu api dan menyalakan rumput jerami yang ada di situ. Sambil menyalakan api, T.O. An Qi berkomat kamit memanjatkan doa agar arwah para korban itu lekas naik ke surga. Habis itu ia mencemplak kudanya dua dilarikan pergi bersama giyok yang. Sayup-sayup dari jauh terdengar suara gemereng bertalu-talu dan riuh ramai berisik suara orang-orang. Mungkin petani di sekitar rumah gilingan itu beramai-ramai sedang berusaha memadamkan kebakaran. Sungguh aku menyesal harus membakar rumah gilingan orang, kata T.O. An Qi sambil melarikan kudanya. Kau ini memang suka omong berteletele, ujar giyok yang. Seorang laki-laki seperti dirimu masakah kalah daripada wanita seperti ibuku yang setiap tindak tanduknya selalu tegas dan cepat, diam-diam T.O. An Qi tidak dapat menerima perbandingan itu. Ia pikir ibumu sedikit-sedikit suka membunuh orang, daging manusia dijadikan rabuk, mana aku sudi dipersamakan dengan dia. Tapi ia lantas menjawab, karena baru pertama kali ini. Aku membunuh orang dan membakar rumah, dengan sendirinya hatiku tidak tenteram, benar juga alasanmu, ujar giyok yang. Kelak kalau sudah biasa, tentu kau takkan merasakannya lagi, hi, mana boleh, mana boleh seru To'an Qi berulang-ulang sambil goyang-goyang kedua tangannya. Berbuat sekali saja berdosa, mana boleh diulangi lagi. Tentang membunuh orang dan membakar rumah, sebaiknya jangan dibicarakan pula, giyok yang berpaling dengan rasa heran ke arah pemuda di sebelahnya itu, katanya pula, bagi orang Kang O, membunuh dan dibunuh adalah soal biasa. Jika engkau takut, mengapa engkau tidak cuci tangan dan jangan berkecimpung lagi di dunia Kang O? Ai, urusan ini memang susah dikatakan, ujar To'an Qi. Ayah dan Paman memaksa aku belajar silat dan aku tetap tidak mau. Siapa duga dalam keadaan terpaksa, akhirnya aku kebentur pada kenyataan begini. Sungguh aku tidak tahu bagaimana baiknya. Apakah cita-citamu adalah giat belajar sastra untuk kelak akan menjadi pembesar atau menteri, bukan tanya giyok yang dengan tersenyum. Bukan, menjadi pembesar juga tiada artinya bagiku, sahut si pemuda. Habis, apa cita-citamu tanya si gadis? Masakah engkau juga seperti Piao Koku yang setiap hari mengimpikan menjadi Hong Teh, Kaisar Ha, Bu Yung Kong Cu ingin menjadi Hong Teh? Tanya To'an Qi dengan heran. Muka si gadis menjadi merah karena tanpa sengaja telah membocorkan rahasia Seng Piao Koku. Cepat ia menjawab, Ah, aku cuma bergurau saja, tapi sekali-kali engkau jangan. Katakan kepada orang lain, lebih-lebih jangan membicarakan hal ini di depan Piao Koku, sebab aku pasti akan didamperat habis-habisan olehnya. Kembali hati To'an Qi tertusuk oleh sikap si gadis yang begitu kesengsem kepada Seng Piao Koku itu. Tapi terpaksa ia menjawab, Baiklah, tidak nanti aku ikut campur urusan tetek bengek Piao Koku itu. Apakah dia menjadi Hong Teh atau akan menjadi pengemis? Semuanya aku tidak peduli. Lagi maka Giyok Yan marah jengah, ia dengar nada ucapan To'an Qi itu agak kurang senang, segera ia tanya dengan suara lembut, To'an Kong Cu, apakah engkau marah padaku selama berkenalan dengan gadis itu, yang selalu dipikir dan dikatakan melulu Bu Yung Kong Cu seorang, tapi sekali ini dia bicara secara halus dan mesra padanya, keruan To'an Qi kegirangan, saking senangnya, hampir ia terperosot dari pelana kuda. Lekas ia betulkan duduknya dan menjawab dengan tertawa, Oh, tidak, tidak, kenapa aku mesti marah? Nona Ong, selama hidup ini aku pasti takkan marah padamu, antara cinta kasih Giyok Yan memang cuma tercurahkan kepada Bu Yung Kong Cu seorang, meski tanpa menghiraukan jiwa sendiri To'an Qi telah menolongnya, tapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa perbuatan pemuda itu disebabkan jatuh cinta padanya, ia sangka pemuda itu terlalu jujur dan tulus, berhati bajik, dan berjiwa kesatia, maka menolongnya seperti halnya To'an Qi juga akan menolong orang lain. Tapi kini demi mendengar pernyataan yang serius dan penuh ikhlas bagai bersumpah itu, barulah Giyok Yan sadar, Hi, jangan-jangan dia, dia mencintai diriku berpikir demikian, ia menjadi malu dan menunduk. Dalam senangnya To'an Qi menjadi bingung apa yang harus dikatakan lagi. Pikirnya, aku adalah putra pangeran kerajaan Thayli, Paman Baginda tidak punya putra, akhirnya pasti aku yang akan menggantikan takhtanya. Tapi takhta kerajaan saja aku tidak ketingin, masakah mencita-citakan menjadi menteri apa segala seperti sangkanya tadi segera agak lama, dapatlah ia membuka suara pula, aku tidak mempunyai cita-cita apa-apa. Yang kuharap, bila selamanya bisa seperti saat ini, maka puaslah hatiku, apa yang dia maksudkan seperti saat ini adalah agar senantiasa dapat berdampingan dengan si Nona. Sudah tentu Giyok Yan paham maksud itu, tapi ia tidak suka pemuda itu mengemukakan hal itu lagi, dengan air muka rada masam ia menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Kongcu, budi pertolonganmu ini, betapapun Giyok Yan takkan melupakannya. Tetapi hatiku sudah, sudah lama terisi orang lain, maka ku harap ucapanmu hendaklah pakai aturan, agar kelak kita masih dapat bertemu secara baik-baik, jawaban itu benar-benar merupakan kempelangan keras bagi Tuan Ki hingga mata pemuda itu seakan-akan berkunang-kunang dan hampir-hampir jatuh kelengar. Apalah yang dikatakan Giyok Yan itu cukup terang dan gamblang, secara tegas gadis itu telah menyatakan hatinya sudah diisi oleh Buyung Kongcu, maka Tuan Ki dilarang mengutarakan perasaan cintanya, kalau tidak, si gadis tidak ingin berkawan lagi dengan dia. Sudah tentu pernyataan Giyok Yan itu sebenarnya tidak berlebihan, tapi bagi pendengaran Tuan Ki sungguh sangat menusuk. Ia coba melirik wajah si gadis, ia lihat sikap Giyok Yan sangat prihatin dan agung, mirip benar dengan patung Dewi yang pernah disembahnya dalam gua di dasar sungai itu. Tanpa terasa timbal semacam firasat seakan-akan dirinya bakal tertimpa bencana besar. Katanya di dalam hati, Wahai Tuan Ki, engkau justru jatuh cinta kepada seorang nona yang Hatinya lebih dulu telah diisi orang lain, hidupmu ini agaknya sudah suratan nasib akan merana, begitulah kedua orang melanjutkan perjalanan dengan sama-sama bungkam, siapapun tidak membuka suara lagi. Dalam hati Giyok Yan berpikir, tentu dia sangat kelusar di dalam hati. Tapi lebih baik aku pura-pura tidak tahu saja. Bila sekali ini aku eminta maaf padanya, selanjutnya tentu dia akan lebih berani dan bicara yang tidak-tidak padaku, jika hal ini sampai diketahui Piyoko, tentu Piyoko akan merasa tidak senang, sebaliknya Tuan Ki juga sedang membatin, jika aku bicara lagi tentang rasa cintaku padanya, itu berarti martabatku terlalu rendah dan tidak menghormati dia. Maka sejak kini biarpun mati juga aku tidak akan bicara tentang itu lagi, dan Giyok Yan sedang berpikir pula, dia diam saja, tentu dia mengetahui tempat yang harus didatangi untuk menolong acu dan apik, begitu pula Tuan Ki juga sedang berpikir sama seperti si gadis. Maka sesudah setengah jam kemudian, ketika sampai di suatu jalan simpang, tiga, tanpa berjanji kedua orang sama-sama menanya, belok ke kiri atau ke kanan dan sesudah saling mengunjuk rasa ragu-ragu, kembali sama-sama saling menanya lagi, eh, jadi kau tidak kenal jalan? A.I., ku sangka kau sudah tahu, dasar kedua orang adalah anak muda, dengan terjadinya saling tanya serupa itu, seketika terbahak-bahaklah mereka, awan mendung yang meliputi perasaan mereka tadi seketika tersapu bersih. Tapi mereka berdua memang masih hijau mengenai urusan kangong, biarpun sudah saling runding sampai lama juga tidak tahu harus menuju kemana untuk menolong acu dan apik. Akhirnya Tuan Ki yang berkata, musuh telah menawan. Anggota K.I.K.Pang sebanyak itu, untuk mencari jejak mereka tentu tidak terlalu susah, maka bolehlah kita kembali ke tengah rimba itu untuk melihat-lihat dulu, kembali ke rimba sana Giyok yang menegas. Dan bila kawanan orang sehi itu masih di situ, bukankah kita seperti ular mencari gebuk setelah hujan lebat tadi, ku kira mereka tentu sudah berangkat pergi, ujar Tuan Ki. Boleh begini saja, engkau menunggu saja di luar rimba, biar aku yang masuk ke sana untuk mengintai, bila benar musuh masih berada di sana, segera kita melarikan diri, tidak, tidak boleh selalu engkau sendiri yang menyerempet bahaya, ujar Giyok yang. Jika kita berangkat berdua ke sana, bila ada bahaya, biarlah kita tanggung bersama, mendengar si gadis bersedia enteng sama di jinjing, berat sama dipikul dalam menyerempet bahaya nanti, keruan Tuan Ki sangat girang. Katanya, untuk berkelahi terang aku tidak sanggup, tapi untuk lari masakah tidak bisa segera mereka berunding, keru bagaimana nanti harus menolong si acu dan api. Maka diambil keputusan Tuan Ki akan mengeluarkan lengpo wipoh untuk mendekati kedua daya yang itu dan mengenduskan obat bacin itu kepada mereka, sesudah racun punah, baru berdaya pula untuk membebaskan mereka. Begitulah mereka lantas melarikan kuda ke arah hengculim atau hutan pohon jeruk itu. Sesudah dekat, mereka turun dan menambat kuda di pohon, Tuan Ki siapkan obat di tangan, lalu mereka lari ke tengah hutan dengan berjinjit-jinjit, mereka saling pandang sekejap dengan gelimi lihat kelakuan masing-masing. Tanah di tengah hutan itu basah dan becek, semak rumput penuh butiran air. Setiba di tengah hutan, ternyata keadaan. Sunyi senyap dan kosong melompong, tiada seorang pun terlihat. Benar juga mereka sudah pergi, marilah kita mencari kabar mereka ke kota busik, saja, ajak Giyokyan. Tanpa pikir, Tuan Ki menghiakan. Mengingat akan dapat jalan berendeng lagi dengan si cantik, saking senangnya tanpa terasa wajah Tuan Ki berseri-seri. Adakah aku salah umong tanya Giyokyan heran? Tidak, tidak sahut Tuan Ki cepat. Marilah sekarang juga kita berangkat, habis, mengapa engkau tersenyum desak Giyokyan. Oh, aku, aku memang terkadang suka, suka angin-anginan, tak perlu engkau pusinkan aku, sahut Tuan Ki dengan gelagapan. Jawaban itu membuat Giyokyan merasa geli juga, ia tertawa mengikik. Karena itu Tuan Ki ikut tertawa mengakap. Mereka meneruskan perjalanan ke busik. Beberapa li lagi, tiba-tiba tertampak di dahan pohon, di tepi jalan tergantung sesosok mayat busu bangsa Sehi. Mereka terheran-heran sebab tidak tahu perbuatan siapakah itu. Beberapa puluh meter pula, kembali di tepi jalan ada dua mayat orang Sehi, bahkan darah pada lukanya masih belum kering, suatu tanda matinya belum seberapa lama. Orang-orang Sehi itu telah ketemu musuh, menurut pendapatmu, siapakah yang membunuh mereka, nona ong tanya Tuan Ki. Ilmu silap pembunuh itu sangat tinggi, kira membunuh jago-jago Sehi ini dilakukan dengan sangat mudah, sungguh hebat kepandainya demikian puji Giyokyan. Eh, siapakah yang datang itu? Ternyata dari arah sana tertampak dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat, penunggangnya masing-masing berbaju merah dan hijau. Kiranya mereka adalah Acu dan Apik. Hai, Acu, Apik. Kalian berhasil lolos dari bahaya seru Giyokyan dengan girang. Sudah tentu keempat orang sama-sama bergirang karena dapat berkumpul kembali. Segera Acu berkata, Ongkoh Nio, Tuan Kongcu, mengapa kalian kembali ke sini lagi? Kami justru ingin mencari kalian, Ker, bagaimana kalian meloloskan diri? Apakah kalian mencium botol berbau busuk itu? Tanya Giyokyan. Ya, benar, sungguh bacin sekali baunya, sahut Acu tertawa, apakah engkau juga sudah mengendusnya, Nona? Juga Kiyo Pangcu yang menolong kalian, bukan Kiyo Pangcu apa maksudmu? Tanya Giyokyan. Jadi lolosnya kalian adalah berkat pertolongan Kiyo Pangcu ya, sahut Acu. Tak kala itu kami dalam keadaan tak berkutik karena keracunan, bersama orang Kiyo Pang kami diringkus oleh orang-orang sehiden dinaikan ke atas kuda. Di tengah jalan tiba-tiba turun hujan hingga rombongan terpencar ada yang ke timur dan ada yang ke barat, masing-masing mencari tempat berteduh sendiri-sendiri. Aku dan Apik dibawa menaduh ke suatu gardu oleh beberapa busu dan baru berangkat lagi sesudah hujan berhenti. Pada saat kami hendak digiring pergi pula itulah tiba-tiba dari belakang menyusul datang seorang penunggang kuda, itulah dia Kiyo Pangcu. Melihat kami berdua ditawan orang sehi, beliau tampak terheran-heran dan belum lagi beliau tanya segera Apik berseru minta tolong padanya. Mendengar Kiyo Pangcu, seketika beberapa jago sehi itu gugup, berbareng mereka lolos senjata dan menyerbu. Kiyo Pangcu Hasilnya orang-orang sehi itu ada yang terjungkir ke selokan di tepi jalan, ada yang mencelat hingga terkatung-katung di atas pohon, dan semuanya terbinasa, hal itu baru saja terjadi, bukan tanya Giyo Kiyan dengan tertawa. Benar, sahut acu. Aku berkata kepada Kiyo Pangcu, kami berdua tak dapat berkutik karena keracunan, harap Kiyo Pangcu sudi mencarikan obat penawar racun di tubuh musuh yang terbinasa itu, segera Kiyo Pangcu menggeledah mayat seorang sehi yang berpangkat cukup tinggi tampaknya, ia mendapatkan sebuah botol kecil, tentang isi botol itu berbau wangi atau bacin rasanya tidak perlu hamba tuturkan lagi, dan dimanakah Kiyo Pangcu sekarang tanya Giyo Kiyan pula? Ketika mendengar orang-orang Kiyo Pangcu juga keracunan dan tertawan, beliau sangat khawatir dan mengatakan hendak pergi menolong mereka, lalu beliau berangkat dengan tergesa-gesa, tutur acu. Beliau juga menanyakan Tuan Kongcu dan memerhatikan keselamatan Siocya pula, A.I. Gihengku itu sungguh seorang yang sangat berbudi, ujar Tuan Ki dengan gegetun. Memang, kata acu. Padahal orang-orang Kepang itu sangat keterlaluan, seorang Pangcu baik-baik mereka usir begitu saja dan kini mereka harus menerima hasil perbuatan mereka sendiri, biarkan mereka tahu rasa. Kalau aku menjadi Kiyo Pangcu tentu aku takkan menolong mereka, biarkan mereka lebih banyak tersiksa supaya kelap tidak sembarangan mengusir orang secara semena-mena. Tapi Gihengku adalah orang yang berbudiluhur, orang boleh mengkhianati dia, tidak nanti ia mengingkar orang, ujar Tuan Ki. Dan sekarang kita harus pergi kemana? Nona tanya api. Semula aku dan Tuan Kongcu bermaksud menolong kalian, tapi kini kita berempat sudah dalam keadaan selamat. Maka kita pun tidak perlu ikut campur urusan Kepang yang tiada sangkut paut dengan kita itu. Marilah kita pergi ke Siaulim Si saja untuk mencari Kongcu kalian, demikian sahut Giyokyan. Memang kedua darah acu dan apik itu sangat mengkhawatirkan Kongcu mereka, yaitu Buyung Kongcu, maka demi mendengar usul Giyokyan itu, serem tak mereka menyatakan setuju. Sudah tentu yang paling kecut rasanya adalah hati Tuan Ki. Tapi terpaksa ia pun menyatakan, baiklah, Kongcu kalian itu memang juga sangat kukagumi dan inginku belajar kenal dengan dia. Aku tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, biarlah aku ikut kalian ke Siaulim Si, segera mereka putar kuda dan berangkat menuju jurusan utara. Di tengah jalan Giyokyan ceritakan kepada acu dan apik tentang pengalamannya di rumah gilingan itu, di mana Tuan Ki telah banyak membunuh musuh dan akhirnya Lian Chong juga dinyahkan serta mendapatkan obat penawar racun. Acu dan apik terlongong-longong mendengar pengalaman yang aneh itu. Bila mereka geli pada suatu bagian dari cerita itu, ketiga gadis itu tertawa cekikikan sambil memandang Tuan Ki, sudah tentu mereka tidak berani tertawa lepas, tapi menutup mulut mereka dengan lengan baju. Sebodoh-bodohnya Tuan Ki juga tahu bahwa ketiga gadis itu sedang membicarakan kelakuannya yang ketolol-tololan itu. Tapi bila mengingat awak sendiri meski ketolol-tololan, paling tidak akhirnya Tuan Ki dapat melindungi Giyokyan tanpa kurang suatu apapun, maka biarpun agak malu-malu juga ia merasa bangga. Namun bila melihat asyiknya ketiga anak darah itu berbicara hingga dirinya seakan-akan terlupakan, apalagi nanti kalau sudah berkumpul dengan buyung kongcu, mungkin dirinya lebih tidak diberi tempat lagi. Terpikir demikian, hati Tuan Ki menjadi hampa. Setelah beberapa li pula dan menyusur sebuah hutan arduk, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan dua pemuda yang sangat memilukan. Cepat mereka melarikan kuda ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata pemuda-pemuda itu adalah dua hwasyo cilik belasan tahun, baju padri mereka berlepotan darah, satu di antaranya malah terluka jidatnya. Siow Suhau, kenapa kalian menangis? Siapa yang menganiaya kalian tanya apik yang berhati wulas asih? Sambil menangis, hwasyo cilik yang jidat terluka itu menjawab, kuil kami telah kedatangan segerombolan orang asing yang jahat, guru kami terbunuh dan kami didepak keluar, mendengar kata-kata orang asing jahat itu, Giyokian berempat saling pandang sekejap dan sama-sama berpikir, apakah mereka itu orang sehi segera acutanya, di manakah letak kuil kalian? Orang asing jahat macam apakah mereka itu kuil kami bernama Tehian Lengsi, itu, di sebelah sana, sahut si hwasyo cilik sambil menuding ke arah timur laut, lalu menyambung, orang-orang asing itu membawa tawanan kira-kira seratusan orang pengemis dan berteduh ke kuil kami karena hujan. Mereka minta arak dan minta daging, minta disembelihkan ayam dan suruh memotong kerbau segala. Sudah tentu suhu keberatan kuil kami dibikin kotor, dan mereka lantas membunuh suhu beserta belasan orang suheng kami. Huk huk, huk huk huk, huk sudahlah, jangan menangis, kata acu. Dan sekarang orang-orang jahat itu sudah pergi belum? Belum, sahut padri kecil itu sambil menuding kepulan asap di balik hutan sana. Itu, mereka lagi sibuk memasak daging kebau, benar-benar berdosa, Buddha Maha Asih, biarlah mereka kelap dimasukkan neraka, kalian lekas lari saja, jangan-jangan sebentar kalian akan ditangkap kawanan penjahat itu dan disembelih sekalian untuk dimakan, ujar acu. Keruan kedua padri kecil itu ketakutan, segera mereka angkat kaki dan berlari pergi. Ai, mereka sedang bingung, mengapa enci acu malah menakuti mereka ujar toanki kurang senang. Aku tidak menakuti mereka, tapi aku berkata sungguh-sungguh, sahut acu tertawa. Wah, orang-orang kepang katanya terkurung di dalam Tian Leng si situ, jika demikian, tentu Kiao Pangcu akan menubruk tempat kosong bila mencari ke kota busik, ujar apik tiba-tiba. Mendadak acu memperoleh suatu akal aneh, katanya, Ongkoh Niyo, aku ingin menyamar sebagai Kiao Pangcu dan menyelunduk ke dalam kudil itu untuk mengenduskan bau botol yang bacim itu kepada kawanan pengemis. Setelah mereka terlolos dari bahaya, tentu mereka akan sangat berterima kasih kepada Kiao Pangcu, Giyok yang tersenyum, sahutnya, tapi perawakan Kiao Pangcu tinggi besar, dia adalah seorang laki-laki tegap, masakah kau dapat menyaru sebagai dia semakin sulit menyamar, semakin kelihatan kepandayan acu, boleh lihat nanti, ujar acu dengan bangga. Walaupun kau dapat menyaru dengan persis, tapi tidak dapat memalsukan ilmu saktinya yang tiada bandingannya itu, ujar Giyok Yan. Padahal di dalam Tian Leng si itu penuh jago pilihanit bintong dan negeri sehi, mana dapat kau masuk keluar dengan bebas? Maka aku rasa lebih baik engkau menyamar sebagai seorang tukang api atau seorang nenek desa penjual sayur, mungkin akan lebih mudah untuk menyusup ke dalam kuil, kalau mesti menyamar sebagai nenek-nenek penjual sayur, rasanya kurang menarik, aku tak mau menyusup ke dalam kuil, Giyok Yan memandang sekejap ke arah To'an Ki, bibirnya bergerak, tapi urung bicara. Apakah yang hendak Nona katakan tanya To'an Ki? Sebenarnya aku ingin engkau juga menyaruh seseorang dan ikut pergi ke Tian Leng si bersama Acu, tapi setelah ku pikir pula, agaknya kurang sempurna, ujar Giyok Yan. Ingin aku menyamar sebagai siapa tanya To'an Ki. Sebab para tokoh Kiyopang itu punya penyakit mencurigai orang dan menuduh Giyokoku bersekongkol dengan Giyopangcu untuk membunuh Giyopangcu mereka, maka, maka bila Giyoko dan Giyopangcu pergi bersama ke sana untuk membebaskan mereka dari bahaya, tentu mereka takkan, takkan seberangan mencurigai orang lain, jadi maksudmu ingin aku menyamar sebagai piyokomu tanya To'an Ki dengan rasa cemburu. Wajah Giyok Yan berubah merah, sahutnya, tapi musuh di Tian Leng si itu terlalu kuat, jika kalian berdua pergi ke sana, mungkin sangat berbahaya, mungkin lebih baik jangan pergi saja, tiba-tiba To'an Ki memikir, bila aku menyamar sebagai piyokonya, boleh jadi sikapnya kepada ku akan berbeda daripada biasanya. Walaupun cuma sebentar saja aku menikmati rasa bahagia juga lumayan. Berpikir demikian, seketika semangatnya menyala-nyala, segera katanya, masakan khawatir bahaya apa segala? Paling-paling angkat kaki mi larikan diri, dan kaki itu justru adalah kepandaianku yang utama, tapi ku rasa tidak baik, sebab selamanya piyokoku membunuh musuh semudah membalik tangan sendiri, tidak pernah dia melarikan diri, ujar Giyok Yan. Nyes, seketika To'an Ki seperti digemirai res demi mendengar kata-kata itu, pikirnya, ya, ya, memangnya piyokomu adalah seorang kesatia, seorang pahlawan perkasa, memangnya aku tidak sesuai untuk menyamar sebagai dia. Kalau memalsukan dia hingga memalukan di depan orang banyak, bukankah akan menodai nama kebesarannya melihat pemuda itu termenung-menung kurang senang, cepat apik menghiburnya, To'an Kongcu, kita menghadapi musuh lebih banyak jumlahnya, kalau sementara kita mengalah juga tidak mengapa. Toh tujuan kita hanya untuk menolong orang dan bukan bertanding kepandayan dengan mereka, dalam pada itu Acu lagi mengamat-amati To'an Ki dari atas ke bawah dan dari bawah kembali ke atas, lalu ia mengangguk-angguk dan berkata, To'an Kongcu, untuk menyamar sebagai Kongcu kami sebenarnya tidak mudah, untung orang-orang Kepang, tiada yang kenal Kongcu kami, maka tentang wajah dan suara beliau asal dapat mendekati saja sudah cukup mengelabdoi mereka, Bu Yung Kongcu adalah manusia pilihan di antara manusia, orang lain mana dapat sembarangan menyamar sebagai dia ujar To'an Ki. Tapi ku kira ada baiknya juga sama Ranku nanti tidak terlalu mirip beliau, dengan begitu, jika nanti mesti angkat langkah seribu melarikan diri, sedikitnya nama baik Bu Yung Kongcu tidak sampai ternoda. Muka Giyokyan menjadi merah, dengan perlahan ia tanya, tadi aku telah salah omong, apakah To'an Kongcu marah padaku ah? Tidak, tidak. Mana aku berani marah sahut To'an Ki cepat? Maka tersenyumlah Giyokyan. Tanyanya kemudian, lantas dimanakah kalian hendak menyamar kita harus mendatangi kota kecil di sana barulah dapat membeli alat-alat keperluan menyamar, sahut acu. Segera mereka berempat melarikan kuda ke barat, kira-kira beberapa li jauhnya, tibalah mereka di suatu kota kecil bernama Malongkio. Kota itu terlampau kecil dan tiada rumah penginapan segala, hanya di tepi kota ada sebuah sungai kecil. Setelah membeli pakaian dan alat-alat menyamar lain yang diperlukan, mereka menyewa sebuah perau dan berdandan di dalam kendaraan air itu. Lebih dulu acu mendandani To'an Ki, memberinya sebuah kipas lempit, pakaiannya berwarna hijau mulus, pada jari kiri memakai sebentuk cincin. Kongcu kami suka memakai cincin bermata batu kemala, tapi susah dicari di sini, maka bolehlah memakai batu akik sebagai ganti sekadarnya, ujar acu. To'an Ki hanya tersenyum getir saja, pikirnya, memangnya buyung Kongcu ibarat batu kemala yang berharga dan aku cuma batu akik yang tak bernilai. Memang begitulah harga diriku dalam pandangan ketiga gadis ini, selesai acu mendandani To'an Ki, lalu katanya kepada Giyokyan, Siocya, adakah sesuatu tempat yang kurang mirip tapi Giyokyan tidak menjawab, ia sedang memandang To'an Ki dengan termangu-mangu, dengan sorot metak penuh arti seakan-akan lagi berhadapan dengan buyung Kong. Perasaan To'an Ki ikut terguncang ketika sinar matanya kebentrok dengan sorot metu si gadis. Tapi segera terpikir olehnya, ah, terang yang terbayang olehnya adalah buyung lo dan bukan aku si To'an Ki, begitulah perasaan To'an Ki, sebentar suka dan sebentar lagi duka. Kedua muda-mudi itu pandang memandang dengan perasaan yang berbeda-beda sehingga kepergian acu dan apik ke bulitan perahu untuk ganti pakaian terlupakan oleh mereka. Selang agak lama, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki sedang menegur, ai, kiranya To'an Hiante berada di sini, sudah lama ku cari engkau, To'an Ki terkejut dan cepat mendungat. Ia lihat pembicara itu tak lain tak bukan adalah Kiao Hong. Keruan ia kegirangan dan cepat menyahut, hai, kiranya To'aku. Memangnya kami sedang bermaksud menyamar sebagai To'aku untuk menolong kawan-kawan Kepang, sekarang engkau sendiri sudah datang, maka enci acu tidak perlu menyamar lagi, orang-orang Kepang telah pecat aku dari keanggotaan mereka, biarkan mereka mati atau hidup tak ku peduli lagi, sahut Kiao Hong. Adik yang baik, marilah kita pergi ke kota saja untuk mengadu minum, paling sedikit kita harus menghabiskan 50 mangkuk setiap orang, To'ako, kata To'an Ki, para saudara Kepang adalah laki-laki yang berjiwa patriot, harap engkau sedih pergi menolong mereka, engkau adalah pelajar yang masih hijau, apa yang kau ketahui, sahut Kiao Hong dengan marah. Ayolah, tak perlu urus mereka, marilah pergi minum arak paling perlu, habis berkata, terus saja ia pegang tangan To'an Ki dan hendak menyerapnya pergi. Terpaksa To'an Ki berkata, baiklah, sesudah kita minum arak, engkau harus pergi menolong mereka, di luar dugaan, mendadak Kiao Hong terkikik-kikik, suaranya nyaring genit, tidak mungkin seorang laki-laki kekar sebagai Kiao Hong dapat mengeluarkan suara tertawa yang mirip anak darah. Keruan To'an Ki tercengang. Tapi segera ia pun paham duduknya perkara, terus saja ia memberi hormat sambil berkata, A.I., Enci Acu, kepandaianmu menyamar sesungguhnya teramat tinggi, sampai suara To'a Koku yang kasar itu pun dapat engkau tiru sedemikian miripnya, memang tidak salah Kiao Hong itu adalah semaran si Acu, begitu persis hingga To'an Ki tidak dapat mengenalnya lagi. Maka dengan ada suara Kiao Hong yang kasar, Acu lantas berkata pula, To'an Hiante, marilah sekarang juga kita berangkat, bawalah botol yang berbau busuk itu, lalu ia pun berkata kepada Giyok Yan dan Apik, harap kedua nona suka menanti sementara di sini, habis berkata, ia tarik tangan To'an Ki terus diajak mendarat. Entah tangannya dilumuri barang apa, tangan yang halus sebagaimana lazimnya tangan aneh, anak darah itu kini telah berubah menjadi kasap dan kehitam-hitaman, meski tidak sebesar tangan Kiao Hong tapi seketika juga susah diketahui orang lain. Begitulah dengan meninggalkan Giyok Yan yang masih termenung-menung mengenangkan Seng Piao Ko itu, Acu dan To'an Ki telah menunggang kuda menuju ke Tian Leng Si. Sesudah dekat dengan kudil itu, khawatir kalau suara kuda mereka didengar musuh, mereka lantas tambat kuda-kuda itu di kandang sapi seorang petani di tepi jalan, lalu berjalan menuju ke kudil itu. Saudara Buyung, demikian kata Sik Yau Hang Tiruan alias Acu, setiba di dalam kudil nanti, aku lantas buka mulut besar dan membual setinggi langit, kesempatan itu harus Engkau gunakan dengan cepat untuk mengenduskan obat penawar di dalam botol itu kepada orang-orang Kepang, dengan menahan perasaan geli, To'an Ki telah mengiakan. Dan mereka pulantas mendekati pintu kudil yang dijaga oleh belasan busu bangsa sehi yang bersenjata lengkap. Melihat keadaan itu, hati To'an Ki dan Acu mulai kebat kebit dan tanpa terasa menjadi jari. To'an Kongcu, sebentar harap Engkau menyeret aku lari keluar. Kalau tidak, bila aku ditantang bertanding esilat dengan mereka, tentu aku bisa celaka, kata Acu. Baiklah, sahut To'an Ki dengan suara agak gemetar, nyata ia pun ketakutan. Begitulah selagi mereka berunding sambil melongak-longok, hal itu segera dapat dilihat oleh seorang busu penjaga itu, terdengar bentakannya, Hai, kalian lagi berbuat apa? Met-meting musuh, tentu berbondong-bondong keempat busu lantas mendekati To'an Ki berdua sambil mementak-bentak. Terpaksa Acu membusungkan dada dan memapak maju, katanya dengan suara keras, Hai, lekas beritahukan kepada Chiang Kun kalian, katakan bahwa Kai Auhang dari Kaipang dan Bu Yung Lok dari Kang Lam ingin bertemu dengan Heliantai Chiang Kun dari Sehi, rupanya nama Bu Yung Lok tidak dikenal oleh orang-orang Sehi, tapi nama Kiau Hang telah mereka kenal sebagai Pang Chu dari Kepang. Maka mereka agak terkejut demi mendengar teguran Acu itu, cepat busu yang menjadi kepala jaga itu memberi hormat dan menyapa, Oh, kiranya Kiau. Pang Chu berkunjung kemari. Maaf, silakan menunggu sebentar, segera kulaporkan kepada Chiang Kun, habis berkata, ia terus putar tubuh berlari ke dalam kuil dengan cepat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara trompet berbunyi, pintu kuil terbuka lebar, pemimpin Nip Bintong dari Sehi, Helianti Atsi tampak menyambut keluar bersama Nurhai dan jago-jago lainnya, di antaranya terdapat Tiap Jinyo, Lam He Gok Sin dan In Tiong Ho. Hati Tuan Ki agak kebat-kebit, sedapat mungkin ia melengos ke arah lain dan tidak berani saling pandang dengan kenalan-kenalan lama itu. Maka terdengarlah Helianti Atsi mulai berkata, sudah lama kami mendengar nama besar kosoh buyung yang terkenal dengan filsafatnya Ihti Chitu, Hoan Sipi Sin. Untung hari ini dapatlah berjumpa, sungguh kami merasa sangat bahagia, sembari berkata ia terus merangkap tangannya untuk memberi hormat kepada Tuan Ki. Lekas-lekas Tuan Ki membalas hormat dan menjawab, nama kebesaran Helianti yang kun sudah lama kami kagumi, terutama para kesatria yang terhimpun di dalam Hed Bintong di negeri Sehi. Jikalau kedatangan kami ini agak gegabah, harap sukalah dimaafkan, dasarnya Tuan Ki memang seorang pelajar yang lemah lembut, maka kera bicaranya pun menjadi ramah tamah, sedikit pun tidak mencurigakan. Orang Bu Lim suka berkata Pak Kiau Hong, Lam Buyung, di utara ada Kiau Hong dan di selatan ada Buyung, katanya kesatria Tionggoan kalian berdua inilah yang tiada bandingannya, maka sungguh berbahagia sekali hari ini kalian sudah berkunjung ke sini. Silakan masuk, silakan. Dengan tambahkan hati Acu dan Tuan Ki ikut Helianti Atsi ke dalam kuil itu. Diam-diam Tuan Ki berpikir, dari sikap dan kata-kata Jenderal Sehi ini, agaknya ia lebih segan terhadap Buyung Kongcu daripada Kiau To'ako. Apakah disebabkan pribadi dan ilmu silat Buyung Noh itu memang benar lebih hebat daripada Kiau To'ako? Tapi ku kira belum tentu, selagi Tuan Ki tenggelam dalam lamonannya, tiba-tiba terdengar suara seruan orang yang melengking tajam, haha, belum tentu, belum tentu Tuan Ki terkejut, ia menoleh dan melihat yang bersuara itu adalah Lem He Gok Sin. Si jahat ketiga itu sedang mengincar ke arahnya dengan matanya yang kecil bagai kacang itu sambil goyang-goyang kepala. Wah, selaka, jangan-jangan dia mengenali diriku demikian diam-diam Tuan Ki berdebar-debar. Terdengar Lem He Gok Sin sedang berkata pula, melihat potongannya ini, bobotnya paling banyak lima puluh kati, masakah tahan sekali genjot? Eh, aku ingin tanya padamu. Orang bilang engkau suka ih di situ, Hoan Sipi Sin, tapi aku gak loji justru tidak percaya. Aku pun tidak perlu engkau bergerak tangan, cukup asal dapat kau katakan kepandayan khas apa yang menjadi andalan gak loji ini. Dengan ilmu apa kau mampu menggunakan kere locu untuk digunakan atas diri locu ini sambil bicara, Lem He Gok Sin pakai bertolak pinggang segala, sikapnya sombong dan kasar. Sebenarnya Helian T. Iat si hendak mencegahnya, tapi demi dipikir bahwa nama Bu Yung Hok sangat tersohor, apakah kepandainya sesuai dengan namanya, mengapa tidak membiarkan Lem He Gok Sin yang angin-anginan itu coba mengujinya. Sebab itulah ia diam saja dan tidak merintangi. Tengah bicara, sementara itu mereka sudah berada di ruangan besar. Helian T. Iat si menyilakan To'an Ki duduk di tempat utama, tapi pemuda itu malah mengalah kepada A. Chu. Dalam pada itu Lem He Gok Sin sudah tidak sabar lagi, segera ia berteriak, Hai, Bu Yung Siaw Chu, coba katakan sekarang, kepandain apa yang menjadi kemahiran ku To'an Ki tersenyum, pikirnya, kalau orang lain yang tanya demikian padaku tentu aku akan melongo dan tak dapat menjawab, tapi sekarang engkau yang tanya, itulah sangat kebetulan sekali, maka dengan tenang buka kipas dan mengebas perlahan sambil menjawab, Lem He Gok Sin gak losam, julukanmu pakai buaya, dan kelakuanmu memang mirip buaya. Boleh jadi kedudukanmu dalam urut-urutan, seoke segera akan merosot menjadi losi, S. I. keempat. Tentang kepandainmu yang masih hijau itu, masakah perlu tanya padaku? Mungkin anak kemarin juga tahu. Semua orang tahu kau telah menyembah pada To'an Kong Chu dari Tai Li sebagai guru dan sedikitpun kau belum mendapat ajaran ilmu sakti apa-apa dari dia. Kepandainmu cetek, yang sokau agulkan sekarang tidak lain cuma Gok Bwe Pian dan Gok Cui Cian, Ruyung ekor buaya dan gunting congor buaya, saja, sekaligus To'an Ki dapat menyebutkan senjata andalan orang, yaitu Gok Bwe Pian dan Gok Cui Cian, bukan saja Lem He Gok Sin melengap tidak habis kejutnya, bahkan Lap Jin Nyo dan Inti Yong Ho juga tidak terkatakan herannya. Maklum, kedua macam senjata itu baru saja berhasil diakinkan Lem He Gok Sin dan selama ini belum pernah dipertunjukkan di depan umum. Hanya tempoh hari waktu bergebrak dengan Inti Yong Ho di Tai Li pernah digunakannya satu kali, tatkala mana kecuali Bok Wan Jing boleh dikatakan tiada orang luar lagi yang melihatnya. Siapa duga kemudian Bok Wan Jing telah menceritakan kejadian itu kepada To'an Ki. Sedangkan Bu Yung Ho yang ada di depannya sekarang justru adalah semaran To'an Ki. Begitulah Lem He Gok Sin coba mengamat-amati To'an Ki dengan kepala miring ke kanan dan ke kiri. Biarpun wataknya sangat jahat, tapi dia juga punya perasaan kagum kepada kaum kesatria yang gagah perkasa. Lewat sejenak, tanpa ragu lagi ia acungkan jempolnya dan memuji, bagus. Memang hebat kau terima kasih, sahut To'an Ki dengan tertawa. Tapi segera Lem He Gok Sin mendapatkan akal lain, tiba-tiba ia berkata pula, Bu Yung Kong Chu, tidaklah mengherankan jika engkau dapat memainkan ilmu silatku. Tapi kalau guruku berada di sini, tentu engkau tidak paham ilmu kepandainya, ku tahu kau adalah murid capcai, gurumu tidak cuma seorang saja, coba katakan gurumu yang mana dan ilmu kepandain apa yang dia miliki. sahut To'an Ki dengan senyum ejek. Lem He Gok Sin tidak marah atas olok-olok itu, sebaliknya ia menyahut dengan berseri-seri, guruku yang pertama sudah lama meninggal, maka tidak perlu dibicarakan. Namun guruku yang baru saja kuangkat, ilmu kepandainya sungguh luar biar, melulu semacam ilmu langkahnya yang disebut lengpo-wipoh saja, ku yakin tiada seorang pun yang paham, termasuk pula engkau, To'an Ki pura-pura termenung sejenak, lalu berkata, maksudmu lengpo-wipoh? ehem, itu memang ilmu silat yang luar biasa. Dengan kepandainya yang sakti itu To'an Kong Chu Sudi menerima dirimu sebagai murid, sungguh hal ini sangat meragukan aku, buat apa aku bohong padamu, kata Lem He Gok Sin cepat. Banyak hadirin yang berada di sini dapat menjadi saksi, beliau sendiri memanggil aku sebagai murid. Diam-diam To'an Ki tertawa geli. Kalau semula si jahat ini ngotot tidak mau menyembah dan mengaku guru padanya, sekarang si jahat ini inilah khawatir dirinya tidak mau mengakui dia sebagai murid. Maka katanya kemudian, jika begitu, tentu kau sudah berhasil meyakinkan ilmu khas gurumu itu, bukan Lem He Gok Sin menggeleng kepalanya bagaikan kelontong goy yang cepatnya, sahutnya, tidak, tidak. Jangankan meyakinkan, belajar saja belum pernah. Tapi bila engkau mengaku paham segala macam ilmu silat di dunia ini, asal engkau mahir berjalan tiga langkah lengpo-wipoh saja, aku gak loji lantas menyerah padamu. Lengpo-wipoh meski sulit, namun pernah juga ku pelajari beberapa langkah di antaranya, sahut to anki. Nah, gak lo sam, boleh coba-coba menangkap diriku, sembari berkata terus saja ia terbangkit dan berdiri di tengah ruangan. Para jago sehi itu tiada seorang pun yang pernah melihat ilmu silat macam apakah lengpo-wipoh itu. Tapi karena lem hegoksin memuji ilmu sakti itu setinggi langit, maka mereka pun ingin melihatnya untuk menambah pengalaman. Segera mereka menyingkir ke pinggir ruangan dan membiarkan to anki mempertunjukkan kepandayanya itu. Tanpa bicara lagi lem hegoksin terus menubruk maju sambil mengerang, tangan kiri menjulur ke depan, mendadak tangan kanan mencengkeram dari bawah tangan kiri. Namun cepat sekali to anki menggeser ke samping dua langkah dan mundur satu tindak, dengan enteng sebagai daun teratai tertiup pangin, dengan gaya yang indah ia dapat menghindarkan serangan lawan itu. Kerat, karena tidak sempat menahan serangannya, kelima kuku jari kanan lem hegoksin menancap di atas pilar kayu di tengah ruangan itu. Melihat begitu hebat tenaga si jahat ketiga itu, seketika semua orang terkesiap. Seharusnya mereka bersorak memuji, tapi saking kejutnya sampai mereka lupa bersorak. Sekali menyerang tidak kena, suara rangan lem hegoksin semakin keras. Mendadak ia meloncat ke atas, bagaikan alang menyambar anak ayam, ia menubruk ke bawah. Namun to anki sama sekali tidak ambil pusing akan tingkah musuh, biarpun orang berjungkir balik juga ia tidak peduli, ia tetap jalan berlenggang kian kemari menurut ilmu langkah yang telah dipelajarinya dengan baik itu. Semakin serang lem hegoksin semakin kalap, suara rangannya juga bertambah keras laksana binatang buas. Melihat wajah orang yang memang jelek ditambah beringas seperti sekarang, to anki mulai juri, ia tidak berani memandang muka orang, bahkan ia terus keluarkan sapu tangan untuk menutupi matanya dan berkata, biarpun kedua mataku tertutup juga tidak nanti kau mampu menangkap diriku, benar juga, biar bagaimanapun kerlam hegoksin menubruk dan menyeruduk, selalu ia menubruk tempat kosong dan menangkap angin. Terkadang tangannya cuma selisih beberapa senti saja dari tubuh to anki, namun toh tetap susah untuk menjamah pemuda itu. Kalau penonton sampai berdebar-debar dan menahan nafas, adalah sebaliknya to anki malah enak-enak dan tetap berjalan dengan berlenggang kangkung. Dan tak kala lem hegoksin semakin kalap dan menubruk serabutan, terpaksa to anki harus mempercepat juga langkahnya, ia tidak dapat berlenggang lagi, tapi terpaksa main serampang dua belas dengan irama cepat. Mau tak mau acu ikut berdebar-debar menyaksikan permainan kucing-kucingan di tengah ruangan itu, ia khawatir jangan-jangan pada suatu saat to anki akan melenghingga. Kena ditangkap lem hegoksin, hal ini berarti akan bikin runyam mereka. Maka cepat ia keraskan suaranya dan membentak, lem hegoksin, apakah kau belum kapok dan hendak mengubur buyung kongcu? Bagaimana lengpo-wipoh itu dibandingkan dengan gurumu lem hegoksin melengat, ia tertegun di tempatnya bagai balon gembos, mau tak mau ia memuji, bagus, bagus, memang hebat. Mungkin guruku juga tidak mampu melangkah seperti engkau dengan matlah tertutup. Baik, memang kosoh buyung tidak bernama kosong, aku lem hegoksin mengaku kalah padamu, kesempatan itu segera digunakan to anki untuk menanggalkan tutup matanya serta kembali ke tempat duduknya. Maka bergemuruhlah sorak-sorai orang banyak. Kemudian Helianti Atsi menyilakan kedua tamunya minum, katanya, atas kunjungan kedua kesatria besar, entah ada keperluan apakah karena beberapa saudara kami entah sebab apa berbuat salah kepada Ciyangkun, maka Ciyangkun telah mengirim jago pilihan dan menangkap mereka ke sini, sebab itulah dengan memberanikan diri ingin kemohon Ciyangkun suka membebaskan mereka, sahup acu. Sudah tentu ucapan acu itu sengaja dipakai untuk menyindir orang sehi yang telah menangkap orang dengan care rendah dan memalukan. Namun Helianti Atsi tidak kerisi sedikitpun, dengan tersenyum ia berkata, memang benar. Tapi setelah menyaksikan demonstrasi buyung kongcu yang hebat barusan, nyata memang bukan nama kosong belaka. Kiyawo Pangcu mempunyai nama kebesaran sejajar dengan buyung kongcu, hendaklah juga suka unjuk sejurus dua supaya kami bisa kagum benar-benar, dengan begitu pula agar ada alasan untuk membebaskan para kesatria dari pangkalian. Keruan acu agak gugup, pikirnya, untuk menyaru sebagai kiyawo Pangcu dan menirukan lagak lagunya tidak susah bagiku. Tapi bila aku disuruh menirukan ilmu silatnya yang hebat itu, bukankah segera rahasia penyamaranku ini akan terbongkar selagi dia hendak mencari alasan untuk menutupi rasa serba sesahnya itu, tiba-tiba terasa tangan dan kaki lemas linung, bahkan gerak jari pun tak bisa. Keadaan demikian persis seperti terkena kabut berbisa semalam. Keruan ia khawatir, kelungnya dalam hati, wah, celaka, sungguh tidak nyana bahwa jahana morang sehi ini akan menggunakan akal licik pula, bagaimana baiknya sekarang di lain pihak Tuan Ki yang kebal terhadap segala macam racun sedikit pun tidak merasa terjadi hal-hal yang ganjil itu. Cuma tiba-tiba dilihatnya acu lemas lunglai di tempat duduknya, segera ia tahu gadis itu tentu terkena kabut racun lagi, maka cepat ia mengeluarkan botol berbau busuk itu, ia buka sumbat botol dan disodorkan ke ujung hidung acu. Segera acu menyebutnya beberapa kali, karena keracunan belum lama, segera ia dapat bergerak kembali. Ia pegang botol yang diangsurkan Tuan Ki itu dan mencium pula dengan rasa heran mengapa musuh tidak turun tangan untuk menangkapnya. Waktu ia perhatikan orang-orang sehi itu, ia lihat mereka pun menggeletak semua di atas kursi tanpa berkutik, hanya biji meti mereka yang tertampak terbelalak lebar seperti terheran-heran. Aneh, mengapa orang-orang ini keracunan sendiri, benar-benar senjata makan Tuan, demikian ujar Tuan Ki. Segera acu mendekati Helianti Atsi, ia coba dorong-dorong Panglima Sehi itu, tapi Helianti Atsi benar-benar lemas lunglai, tidak salah lagi memang keracunan. Tapi badan lemaskan mulut masih dapat bicara, segera ia membentak. Hai, siapakah yang mengeluarkan kabut wangi ini? Lekas ambilkan obat penawar, cepat meski sudah beberapa kali ia membentak, tapi anak buahnya tetap diam saja dengan lemas, semuanya berkata, lapor Ciliangkun, hamba sekalian juga tak dapat berkutik, pasti ada pengkhianat. Kalau tidak, masakah lawan tahu keret penggunaan kabut wangi kita yang rumit itu, kata Nurhai. Siapa pengkhianatnya? Siapa? Lekas cari dan cenjang dia hingga hancur lembur, teriak Helianti Atsi dengan murka. Ya, paling penting sekarang harus mendapatkan obat penawar kita, sahut Nurhai. Ia melirik dan melihat Acu memegang sebuah botol kecil, segera katanya, Kiyo Pangcu, sudilah engkau renduskan obat penawar itu kepada kami, nanti Ciyangkun kami pasti akan membalas jasamu ini. Aku harus menolong saudara-saudara Pangkami, siapa ingin kepada balas jasa apa segala dari Ciyangkun kalian, dan sahut Acu dengan tertawa. Terpaksa Nurhai berkata kepada Tuan Ki, Bu Yung Kongcu, di bajuku juga ada sebuah botol, tolonglah keluarkan untuk dicium kami, Tuan Ki tidak menolak, ia merogoh baju Nurhai dan benar juga dikeluarkannya sebuah botol kecil. Katanya kemudian dengan tertawa, obat penawar memang perlu, tapi takkan ku berikan kepadamu. Habis berkata, ia terus menuju ke ruangan belakang bersama Acu. Maka tertampaklah diseram di timur sana penuh berjubel orang, semuanya adalah anggota Kiyangkun yang tertawan. Dan begitu Acu masuk ke situ, segera goti yang lo berseru, Aha, kiranya engkau yang datang, Kiyo Pangcu, lekas tolong kami. Segera Acu mengenduskan obat penawar itu kepada goti yang lo dan berkata, ini adalah obat penawar, boleh dienduskan kepada para saudara untuk memunahkan racun mereka. Goti yang lo sangat girang, setelah kaki tangannya dapat bergerak, segera ia bergantian memunahkan racun song tiang lo. Di sebelah sana Tuan Ki juga telah menyembuhkan racun citi yang lo dan begitu seterusnya. Kawan-kawan kita terlalu banyak, kalau satu per satu dipunahkan racunnya seperti tentu akan maka waktu terlalu lama, ujar Acu. Goti yang lo, cobalah geledah orang-orang sehi itu, carilah obat penawar serupa ini, goti yang lo mengiakan dan segera berlari ke ruangan depan untuk menggeledah obat. Maka terdengarlah suara makian dan teriakan disertai suara pelak-pelak berulang-ulang. Nyata sembari menggeledah obat, goti yang lo tidak lupa memberi persen gambaran kepada orang-orang sehi itu untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Tidak lama kemudian, kembalilah goti yang lo dengan membawa lima-enam buah botol porselen kecil, katanya dengan tertawa, yang kupilih adalah musuh yang berpakaian perlente, kedudukan mereka tentu lebih tinggi dan benar juga mereka membawa obat penawar seperti ini. Hahaha, baru sekarang mereka tahu rasa-tahu rasa apa tanya To'anki heran. Setiap orang mereka telah kupersen dua kali tamparan, yang memiliki obat penawar sengaja kugampar lebih keras, tutur goti yang lo dengan tertawa. Dan tiba-tiba ia merasa belum pernah kenal To'anki dalam samaran itu, segera ia tanya, siapakah nama terhormat saudara ini? Terima kasih banyak atas budi pertolonganmu. Cahiha si buyung, sahut T.O. Anki. Maafkan kedatangan kami agak terlambat sehingga kalian tersiksa setian lamanya, mendengar orang mengaku si buyung, maka tahulah orang-orang ketang tentu pemuda inilah kosoh buyung yang terkenal itu. A.I., kita benar-benar sudah buta semua sehingga sembarangan mendakwa buyung Kongcu telah membunuh B.O. Pangcu, hari ini kalau bukan buyung Kongcu dan K.O. Pangcu yang menolong kita, tentu kita akan celaka di tangan anjing-anjing sehih yang jahat itu, demikian seru Song Tiang Lo. Ya, orang tua tentu suka mengampuni kesalahan kaum hamba, K.O. Pangcu, mohon Engka Sudi kembali menjadi Pangcu kita saja, segera G.O. Tiang Lo ikut berkata, Huh, K.O. ya dan buyung Kongcu ternyata benar bersahabat baik, tiba-tiba Co. Anko Anjing menjengek dengan dingin. Ia belum mengendus obat penawar, maka tubuhnya masih belum bisa berkutik. Ia sebut K.O. Hang sebagai K.O. ya, K.O. N. K.O. dan tidak menyebutnya sebagai K.O. Pangcu, itu berarti ia tidak mengakui dia lagi sebagai Pangcu. Sebaliknya ia bilang K.O. Hang ternyata bersahabat dengan buyung Kongcu, kata-kata itu pun sangat licin. Sebab, hendaklah diketahui bahwa orang-orang K.O. Pang sama mencurigai K.O. Hang sebagai pembunuh Betai Goan secara tidak langsung, yaitu dengan meminjam tangan buyung Ho. Padahal K.O. Hang selalu menyangkal kenal buyung Ho. Sebaliknya sekarang kedua orang ini sama-sama datang ke Tian Leng Si, dilihat dari S.I. Kap mereka berdua yang akrab itu pastilah mereka bukan kenalan baru saja.